Pasti setiap pertandingan tuh kalau lawan Persip, aduh nih Kuiper lagi Halo, saya Dimas Derajat, asal dari Inggrisik, main di Persikabung Ya awalnya dari ayah saya kan, ayah saya karena dulu kan pemain bola juga Mantan Timnas Primavera, tapi sekarang udah almarhum ya saya bisa nerusin Dan ada adik saya juga di Persela Oh adiknya juga main? Di Persela Ya pertama saya waktu TK, TK itu udah dikenalin main bola, saya udah ikut SSB Tapi saya ikut sama yang umurnya lebih tua, misalnya 93, saya kan 97 Jadi biar biasa gitu sama yang lebih tua Nah dari situ, SD saya ikut kompetisi kayak U2 ASN, terus kayak biskuat, kayak gitu-gitu Biskuat? Di, di, pertama di Petrogress, di Petro, terus SMP saya pindah ke Akademi WCB Itu di Indonesia apa? Di luar negeri? Kalau di Indonesia siapa? Di luar negeri siapa? Saya Andik Firmanza sama Cristiano Maldo Waduh, banyak nih fans Cristiano Maldo Andik Firmanza dulu deh, kenapa ngefans sama Mas Andik? Mas Andik dulu itu waktu almarhum bapak saya udah meninggal, saya kan sempet pusing tuh, dia ngasih support ke saya Sampai sekarang berhubungan baik sih sama dia Makanya dia kerjanya kan, suksesnya dia kan, nggak asal sukses gitu Dia kan dari jualan apa, itu yang saya perlu apa? Menjadi motivasi Iya motivasi lah buat saya Cristiano Maldo nih, aku penasaran nih Berarti sekarang fansnya MU? Enggak, tetap Ronaldo tapi bukan MU Kalau klub? Real Madrid Oh Madrid Oke, Madridista ya Oke, berarti meskipun Ronaldonya udah ke MU Tetap Real Madrid Kenapa suka Ronaldo? Ya karena dia effort kerjanya yang bagus, terus etos kerjanya juga luar biasa Bisa jadi motivasi semua pemain bola seluruh dunia ini Aku kira tadi karena dia udah kaya raya gitu Kayak raya kan dia Gak kecipratan gitu Ya pernah sih, saya pernah operasi lutut VCL Kemarin 2 tahun yang lalu saya operasi setahun Terus patah di sini, terus hamstring kanan kiri Terus engkel Itu benturan pas main? Iya pas main Itu benturan yang paling parah itu benturan sama siapa mas? Itu waktu dicoba sih, saya sidra lutut ini Iya, gak waktu liga, gak main Untungnya Corona, gak ada Uji coba lawan? Waktu apa ya? Pond DKI atau? Oh, Pond DKI Persiapan itu liga Persiapan Pond Waktu pelatihnya di Coach RD Masih Coach RD Tapi gara-gara pandemi gak jadi Gak jadi Buat pemulihan saya Oke, oke, oke Ada sih Di Indonesia ya? Di Indonesia Itu, Nick Whipper Saya paling susah Soalnya dia kakinya panjang sekali Kakinya panjang ya? Mesti, setiap pertandingan tuh Kalau lawan Persiap Aduh, Nick Whipper lagi Tapi emang Memang bagus ya? Maksudnya dari Dia tuh gak niko-niko Kalau aku bener ya, gak niko-niko Gak banyak gaya Pintar juga dia Ngeco striker Terus ngambil bolanya Pintar dia Ya, namanya Olahraga kan Sportivitas kan? Masa Mau kumpu-kumpu kan? Gak enak dilihat Yang ditonton kan Mainnya bagus Biar bisa menghibur Orang banyak Tapi harapan kita sih Sebenarnya Yang kayak gitu-gitu udah lah Iya Udah lah Udah 2000 Berapa ini sekarang Udah Gak tahun 90-an lagi Jadi Kayak Kita pengen loh Ngeliat permainan bola Permain bola tuh kayak Keras di lapangan Tapi di luarnya udah gitu Ya, kalau dari Federasinya Mau profesional Terus pemainnya Juga bisa Kayak Mau pergi ke luar negeri Bisa sih Kalau Untuk saat ini Masih belum bisa Kenapa Belum bisa Berarti Poin-poin yang tadi Federasinya Belum Belum bener Terus Club-club juga Apa Kayak dari Makan Latihan Nge-gym Itu kan Minim sekali Kalau gak kita Nambah sendiri Kalau di luar kan Semua Udah terstruktur Dari U8 U10 U12 Kita Gak ada Receki-recekian Kalau di Indonesia Kalau lagi Hoke Bagus Ya, harusnya kayak gitu Soalnya kan Di negara Sebab bola maju Kan rata-rata Gitu semua Kayak Inggris Gak mungkin Dia cuma U19 sama U22 sama Senior aja Kan dia dari U8 Dia cari Paseng yang Bener gimana Terus kontrolnya Iya Jadi kita Jadi dia tahu Semua Kayak Bolanya ini Mau kemana Karena kita kan Masih bingung-bingung Kadang Makanya mereka bisa Ngelahirin David Beckham Kayak gitu kan Emang dari kecil Iya, dari kecil Bakatnya Terus dia Kerjanya bagus Kan Makin bagus Kan Cuman dua sih Main set Sama konsisten Gimana tuh? Bisa dijelasin sedikit Ya, main setnya Kayak gimana dulu Kalau dia Gak mau kalah Ya bisa Terus konsisten Latihan setiap hari Kalau misalnya Pelatih latihan pagi Bisa nambah Kayak kondisinya Dijaga Makannya dijaga Bisa sih Itu ya Mantap Terima kasih Sudah nonton video ini Jangan lupa Subscribe di Channel Tintu Oke